Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Balikanjung Ada seorang adik bu ya Cepat marah-marah karena merasa Tidak disayang sama kakak-kakaknya Kemudian juga sebaliknya Ada seorang anak pertama Juga cepat marah-marah bu ya Karena merasa tidak dihormati oleh adik-adiknya Itu cara menyayang atau menghormati tersebut Sebatas apa bu ya Terus bagaimana kaitannya dengan kwaidah Lato'atali makhlukin fima siyatil khalik Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masalah menghormati dan memberikan kasih sayang Pendidikan indah dari Sayyiduna Muhammad SAW Dalam satu hadis singkat Langsung diancam Jangan ngaku-ngaku kamu senang maulid nabi Jangan ngaku-ngaku kamu senang dengan aku Jangan ngaku-ngaku kamu ingin ikut kolonganku Bukan termasuk kolonganku Yang tidak bisa memberikan kasih sayang kepada yang kecil Lebih kecil Dan tidak bisa menghormat yang lebih besar Ini kan mendidikan indah dari nabi SAW Imbal balik saling memberi Yang kecil memberi Penghormatan Yang gede memberikan kasih sayang Ketemulah Hidup itu indah Nah ini Jadi tugasmu adalah memberi bukan meminta Jadi kalau sudah rumus ini dirubah jadi bermasalah Tugasmu sebagai seorang kakak bukan menuntut Engkau ingin dihormati Ini adalah kesalahanmu dalam memahami rumus Tapi tugasmu sebagai kakak Memberikan kasih sayang Beres urusannya Ini kadang-kadang kita menuntut Kamu sudah menghargai sayang Kenapa ini indah nuntut-nuntut Ini salah secara pandang begitu Sebab nabi tidak mengatakan menuntut Tapi ya raham memberi Memberikan ikut sayang Ya wakir menghormati Ini biasanya kalau hidupnya menuntut Ini adik tidak menghargai sayang Ini sudah benar Indah kau beri kasih sayang Nanti akan muncul penghargaan Yang adik berikan penghargaan Nanti akan muncul kasih sayang Selesai Kita itu hidupnya menuntut Makanya anda ketemu rumus ini untuk hidup kita Menuntut, menuntut, menuntut Rumus suami isteri menuntut, menuntut, menuntut Kita perlu orang-orang cerdas seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra Memang tidak ada orang seperti Sayyidah Khadijah Akan tetapi paling tidak niru kecerdasan Sayyidah Khadijah itu Bagaimana hidupnya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah Waktu orang menyanjung Khadijah Khadijah Alangkah senangnya Engkau itu punya suami Kayak Nabi Muhammad Siapa enggak senang kan begitu Suaminya Nabi Muhammad Imam Ahadiz Khadijah Jadi jawaban disitu Khadijah Bukan, iya aku senang Enggak, enggak ngomong gitu Sehingga dia jawab Demi Allah Mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad Sungguh aku tidak pernah berpikir Bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad Tapi yang aku pikirkan adalah Bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku Oh ini kan rumus indah ini Nah kalau semua orang pegang rumus ini kan enak Suami gak usah mikir Ya penting aku punya Keinginan menyenangkan istriku Istrinya di rumah juga begitu Indah Terus sekarang orang ke istri Tak menghargai di rumah Yang di rumah ngomong Suami gak pernah ngayomi Pergi terus Cari duit kan pergi memang Ini kalau main tuntutan Tidak ketemu Dan sekarang ini bermasalah Di sebuah rumah tangga itu Kadang-kadang menuntut Itulah yang akan ketemu Apakah kakak adik menuntut kakak dan sebagainya Kakak gampang tersinggung Gara-gara adiknya Tidak hormat begitu saja Enggak menghargai kamu ini Adik gak mau Ya tidak usah menuntut Sebab kalimat menuntutmu itu Tidak menampakkan kasih sayang Kasih sayang itu ngayomi Jangan kalah sama kasih sayangnya ayam itu Ayam itu yang punya kasih sayang Kepada yang kecil itu Ada gerimis dan sebagainya Dikeruputi sama anaknya Sayang sayang Ada yang bandel naik di lehernya Gak marah ya sudah Masukin lagi Begitu Gak usah bilang Kamu ini kurang ajar sama saya Tolong gak mau Gak usah ngomong gitu Masa kalah sama ayam Yang penting Berikan kasih kamu Ada adik yang mau selesai Nanti ketemu judulnya Kadang-kadang adiknya dikasih sayang Dia memberi kasih sayang Adiknya gara-gara adiknya Gak menghormat sekali saja Maksudnya Hamunya adik Gak tahu diri Gak menghargai Gak hormat Bawa hadis Nabi Atau sebaliknya Menuntut kasih sayang Gak seorang abang Sadari hormati abangmu Apakah dia berikan kasih sayang Kepadamu Engkau tugas Memberikan kehormatan Kepada kakakmu Nah ini Jadi kalau kita menemukan adik Yang tidak Memberikan penghormatan Dibadi kita Karena penghormatan Tidak engkau cari Akan tapi Kau penghormatan Engkau berikan Jadi kalau orang mencari penghormatan Hidupnya susah Lihat ini manusia sombong Mencari penghormatan Duduk sama ini Pengen dihormat Ini Bisa jadi kiai pun Gara-gara sama tuan rumahnya Lupa gak dipersilakan Seorang medum Enggak taruh diri Tuan rumah Enggak menghormati Masa saya taruh Di depan pintu Kapan ceritanya Sepuluh tahun yang lalu Masih ingat Ayo hati busuk Selalu minta penghormatan Penghargaan Penghormatan Penghargaan Penghormatan Kok penghargaan Dari manusia yang dicari Kalau ada orang Berikan penghormatan Bukan suatu yang haram Asalkan itu benar Tapi tidak boleh Menjadikan kita sombong Tapi hidupnya manusia Mencari penghormatan Penghargaan Dari manusia Lupa Allah Penghormatan Penghargaan Yang sesungguhnya Adalah dari Allah Anda berikan Kasih sayang Kepada adik Yang bandel Allah memberi Atau tidak Allah memberi Bahara Biarpun adikmu Gak faham Adikmu masih kurang ajar Sudah begitu Nyuri duit Dan segala macam Allah tetap tahu Bahasanya engkau Memberikan Kasih sayang Kepada adik Muda akan diberi Oleh Allah Begitu sebaliknya Jika anda punya Abang yang tidak Pernah memberikan Kasih sayang Kepadamu Tetap berikan penghormatan Abang-abangku Adalah abang-abangku Perindah dari Allah Ibu-ibuku Selesai Jadi ini rumus Yang boleh dijelaskan Jangan salah Sebab Nabi Mengatakan Laisa minna man lam yarham Bukan 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 minta Dikasih sayang Memberi kasih sayang Nah ini rumus InsyaAllah ya Dengan begitu mudah hidup itu Maka lakukan tugasmu Jika anda seorang kakak Tugasmu adalah Memberikan kasihan Kepada adikmu Atau kepada yang lebih lemah Selesai Apakah dia menghormati Jadi ingat Na'udhu Jika pekerjaan kita Harus ada hubungannya Dengan imbalan di dunia Itu adalah hakikat Tidak ikhlas Masa setiap kita Berbuat baik sama adik kita Dia harus membalas Dengan Bahkan sudah langsung Dipangkas oleh Nabi Dalam kalimat yang Sangat luar biasa Dahsyat Orang menyambung Silaturahmi itu Bukan yang bales Gara-gara adikku Memberikan kasih sayang Lalu aku menghormati Bukan begitu Walaikin Orang menyambung Silaturahmi Yang sesungguhnya adalah Adiknya kurang ajar Masih memberikan kasih sayang Sang kakak ini Itu baru Menidakku Dijailin Ngebaikin Itu baru Itu rumus Dari Nabi Enak rumusnya Cuma di saat rumus Dibalik Sesuai dengan hawan nafsunya Maka anda akan ketemu judulnya Aini wallah alam Mista wab Mista wab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya